Pilihan kendaraan listrik di tanah air saat ini tuh semakin ramai, tidak hanya diramaikan oleh model-model EV murni atau kendaraan listrik berbasis baterai, tetapi juga ada beberapa pilihan berteknologi hybrid. Nah salah satunya adalah Toyota Prius yang baru aja diperkenalkan dan diluncurkan secara resmi oleh Toyota Indonesia untuk konsumen di tanah air. Kita akan mengulas lebih detail lagi dan juga melihat seperti apa spesifikasinya dari Toyota Prius terbaru ini. Stay tuned di Carpagansa. Ya Toyota Prius tahun ini sudah memasuki gen atau generasi kelima dan terdapat beberapa pembaruan yang memang cukup signifikan jika kita lihat. Salah satunya adalah fascia depannya yang kini tampil lebih modern dan lebih fresh lagi. Yang kita bisa lihat adalah lampu LED atau lampu utamanya yang kini tampil lebih menyipit dan juga terdapat lampu di bagian bawahnya yang juga didesain demi menonjolkan kesan yang lebih modern dan fituristik lagi. Selain itu grillnya kini sudah ditempatkan di bagian bumper di bagian bawah ya jadi kita bisa lihat disini dia tidak ditempatkan di bawah kap mesin tapi ditaruh di bagian bumper dengan aksen chrome di bawah ini. Dan ini memberikan kesan yang lebih fresh, kesan yang lebih baru lagi pada Onyiprius Gen 5 ini. Nah di bagian sampingnya kita juga akan disuguhkan dengan pembaruan di beberapa titik. Salah satunya adalah penyematan velg berukuran 19 inci di keempat rodanya dengan desain yang lebih modern lagi dan juga cukup sporty dengan tema two tone. Dan kita bisa lihat ya dan tidak ketinggalan ada identitas HCV atau Hybrid EV. Sebenarnya di tanah air ini Toyota Sramotor menghadirkan dua pilihan varian yang pertama adalah plug-in Hybrid EV dan ini adalah Hybrid EV. Dan perbedaannya terdapat pada angka performa dan juga beberapa kelengkapan fitur di dalamnya. Oke sekarang kita akan pindah ke bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya Toyota Prius masih mempertahankan gaya desainnya yang melandai dengan ductile di bagian belakang yang juga tidak hanya memberikan kesan sporty yang lebih kental lagi tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan tingkat aerodinamika. Berbicara soal tingkat aerodinamika Toyota Prius ini memiliki desain atau ubahan desain di generasi kelima ini yang memberikan tingkat coefficient drag atau aerodinamika sampai 0,27G atau itu memberikan pengalaman berkendara atau gaya berkendara yang lebih dinamis dan lebih stabil lagi saat di jalan raya. Dan kita juga masih melihat ada emblem Prius ini untuk memberikan identitas kendaraannya dengan emblem HEV dan bemper bawahnya juga dibuat lebih sporty lebih rendah lagi dengan aksen chrome di bagian bawahnya sedikit. Dan sangat menarik yang menurut saya dan kita akan melihat bagian bagasinya. Ya memang tidak otomatis tapi kita masih bisa melihat bahwa bagasinya cukup besar untuk membawa beberapa barang bawaan. Mungkin untuk kebutuhan keluar kota dan tentu saja ini cukup untuk mengakomodasi mobilitas konsumen baik di dalam maupun keluar kota. Sekarang kita akan melihat seperti apa interior dari Toyota Prius ini. Stay tuned. Nah ini adalah kabin dari Toyota Prius terbaru dan sepertinya kita akan disuguhkan dengan nuansa yang cukup elegan, cukup mewah ya. Karena semua didominasi dengan kelir hitam dan temanya juga sangat Toyota sekali. Jadi tidak membutuhkan penyesuaian yang terlalu rumit. Jadi ini sangat user friendly, sangat mudah untuk dioperasikan. Beberapa pengaturan terdapat di bagian dashboard tengah dan juga terdapat layar hiburan di bagian dashboard tengah berukuran 8 inci. Dan juga cukup bertabur banyak ruang-ruang penyimpanan jika kita bisa lihat ya. Dan yang saya suka adalah posisi duduknya dari Toyota Prius ini karena meskipun ini merupakan sedan ya atau hatchback, kita tetap mendapatkan view yang cukup luas. Tentu saja ini memberikan rasa aman untuk pengendara khususnya. Dan jika kita lihat ya masih ada sentuhan-sentuhan material soft touch. Salah satunya ada di lingkar kemudi. Namun beberapa bagian memang tidak menggunakan material kulit. Salah satunya adalah seluruh jok yang masih dibalut dengan material fabric ya. Dan pengaturannya juga masih manual. Baik untuk mengatur posisi duduk pengendara maupun penumpang depan. Nah selain itu, Toyota Prius ini juga menghadirkan beberapa pilihan mode berkendara untuk memaksimalkan pengalaman atau mengakomodasi kebutuhan pengendara di berbagai kondisi. Di sini ada drive mode yang bisa diatur dan juga terdapat EV mode yang mempekerjakan atau mengaktifkan hanya motor listriknya saja untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar. Jadi ini cukup menarik ya. Karena Prius adalah kendaraan hybrid pertama Toyota dan sudah pasti berorientasi pada efisiensi bahan bakar yang maksimal. Oke mungkin sekarang kita akan melihat ke bagian belakangnya. Nah ini adalah baris kedua dari Toyota Prius dan kita mendapatkan atau ruang yang cukup lega ya. Dan ini masih mampu mengakomodasi hingga 3 orang penumpang. Jadi secara total bisa mengakomodasi hingga 5 orang penumpang. Dan masih menggunakan bahan fabrik tapi tetap nyaman dengan posisi duduk seperti ini apalagi ruang kakinya juga cukup lega dan juga ruang kepala yang masih lumayan berjarak atau lega ini. Semuanya memang tidak terlalu bermewah-mewahan tapi kita masih bisa mendapatkan beberapa fungsional. Salah satunya adalah port charger type C di bagian bawah. Ada 2 port dan juga beberapa ruang penyimpanan. Dan ini memang adalah mobil keluarga yang mungkin cocok untuk konsumen-konsumen di tanah air yang mulai tertarik dengan kendaraan elektrifikasi. Dan Prius bisa menjadi salah satu jawaban atau pilihan bagi konsumen di Indonesia. Ya di Indonesia sendiri tersedia 2 pilihan varian untuk ONU Toyota Prius. Yang pertama adalah Prius dengan teknologi plug-in Hybrid TV dan yang ini adalah Hybrid TV. Perbedaannya terdapat pada pilihan mesin. Yang Hybrid TV ini dibekali dengan mesin 4 silinder berkapasitas 1,8 liter dynamic force. Nah tenaga yang dihasilkan adalah mencapai 138 horsepower dengan torsi puncak yang mencapai 142 Nm. Mesin tersebut dikombinasikan dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 93 horsepower dengan torsi 185 Nm. Sedangkan untuk varian VHCV atau plug-in Hybrid TV dibekali dengan mesin pas silinder berkapasitas 2,0 liter dan tentu saja dengan angka performa yang lebih bertenaga lagi. Ya Toyota sendiri sudah mengumumkan harga resmi dari Toyota Prius Hybrid TV. Di Indonesia ia dibanderol dengan harga Rp 698 juta. Sementara untuk pilihan plug-in Hybrid TV Toyota masih merahasiakan harganya. Jika Anda tertarik, ingin melihat spesifikasi dan lebih detail tentang ONU Toyota Prius ini Anda bisa main-main ke Carvaganza.com dan juga Auto.com. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda ingin menyampaikan hal-hal menarik tentang ONU Toyota Prius ini sampaikan di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini jangan lupa like dan juga sebarkan ke teman-teman Anda. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Carvaganza, let's talk about cars. Terima kasih telah menonton!